Yang Pemirsa, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah menegaskan akan memutasi Kepala Puskesmas di wilayah pemerintahan Kabupaten Murojambi apabila menolak pasien yang datang berobat saat kasus ISPA masih tinggi. Masih tingginya kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kabupaten Murojambi membuat penjabat Bupati Bahyuni Deliansyah kembali mengingatkan kepada seluruh Puskesmas di wilayah Kabupaten Murojambi untuk tidak menolak pasien yang ingin melakukan pengobatan. PJ Bupati Bahyuni menegaskan apabila ditemukan ada Puskesmas yang menolak pasien, terutama warga yang menderita ISPA. Dirinya tidak akan segan untuk memutasikan Kepala Puskesmas tersebut. Dengan sanksi keras ini, diharapkan tidak ada penolakan pasien oleh Puskesmas. PJ Bupati Bahyuni juga meminta kepada Dinas Kesehatan untuk memastikan ketersediaan obat bagi pasien. Tulang punggung di lapangannya adalah Puskesmas. Saya minta kepada Kepala Puskesmas yang ada di Kabupaten Murojambi, jangan pernah menolak pasien terkait dengan ISPA. Kalau menolak berarti berhadapan dengan saya, berhadapan dengan saya. Apa sanksinya nanti Pak PJ? Sanksinya banyak lah. Nah ya, terutama apa? Bisa mutasi. Nah ya. Diketahui berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Murojambi, seluruh kejamatan berada pada risiko infeksi saluran pernafasan akut. Dari total kasus 1.255 kasus pada bulan September, kasus tertinggi ditemukan pada kejamatan Jaluko, yakni 341 kasus. Di susul kejamatan Sungai Gelam mencapai 233 kasus, sedangkan sembilan kejamatan lainnya di bawah 200 kasus yang ditemukan. Novia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan.